Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap Nyamperin paman nyata Saka? Iya Oke Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun Saka sempat membantah waktu di TKP Pak, saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya Pak, salah saya apa? Nggak ada keterangan apapun, langsung dibawa Langsung dimasukin ke mobil Setibai di kantor polisi? Ada keterangan-keterangan, ada penjelasan? Nggak ada Saat itu Saka berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun Karena saya kan ada posisi waktu di malam pajak dan ada di rumah Saya juga ada saksi Saksi saya sampai sekarang masih ada Yang Anda baru saksikan adalah keterangannya disampaikan oleh Saka Tata Salah satu terpidana yang saat ini juga sudah selesai menjalani masa hukumannya Dan berbicara apa yang dialaminya pada saat itu Ada intimidasi yang ia rasakan, ia dapatkan Sehingga harus mengaku sebagai salah satu pembunuh dari Eki dan Vina Itu yang ia katakan Nah sebelum juga tadi di segmen-segmen awal Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Jogi Nainggolan Selaku kuasa hukum lima terpidana ini Mengatakan mendapatkan informasi Mengenai sosok Pegi atau Perong Yang saat ini tertangkap oleh pihak kepolisian Dan mengatakan tadi bahwa Ada informasi yang agak sedikit keliru Karena memang ini informasinya baru Didapatkan oleh WhatsApp group dari Pak Jogi Tadi sempat kami sebutkan adalah putra dari advokat Tapi ternyata ada kegeliruan dari Pak Jogi Silahkan Pak Jogi diluruskan Baik, terima kasih Karena ini berita saya dapatkan juga mendadak Dan saya bacakan di forum ini supaya lebih jelas Ternyata Ibu Yanti Sugianti Seorang advokat yang berdomisili di Serebon Baik Punya asisten pembantu rumah tangga Baik, ART adalah asisten rumah tangga Betul Jadi itu supaya jelas dulu Dan memiliki putra yang sekarang berada di Polda Jabar Itu yang ditangkap Itu yang ditangkap Jadi bukan putranya daripada advokat Baik, putra seorang ART Atau asisten rumah tangga yang bekerja di advokat tersebut Ya Bukan, bukan Jadi ART ini bekerja di rumahnya Polda Putra dari ART Yang kemudian bekerja di advokat tersebut Kan ART ini Begitu Pak Jogi Nah, ibu ataupun juga orang tua dari PG ini Meyakini pelakunya bukan putranya Begitu Nah, saya lagi menunggu perkembangan Dari ini, dari berita di grup kami Tapi sampai sekarang Saya belum bisa menjelaskan seperti apa Ya, kita akan terus tunggu Karena ini masih tentunya simpang siur Yang pasti keterangan pihak kepolisian lah Ya, nanti bisa kita dengarkan Pak Susno Melihat proses saat ini sudah kembali berjalan Ada dilakukan pemeriksaan kembali Dari tujuh terpidana Pak Susno bagaimana melihatnya? Bagus Kita menghormati dan menghargai Markas besar kepolisian Yang memeriksa para terpidana Dan mungkin saksi-saksi lain Tujuannya apa? Yaitu untuk eksaminasi Untuk mengaudit Apakah proses penyidikan dan penyelidikan Telah dilakukan secara benar Apakah dalam penyelidikan itu Terlah jadi pelanggaran HAM Apa tidak? Jadi bagus sekali Untuk perbaikan Jadi bukan menyidik ulang kasus ini Sebab karena suatu kasus kan Nibus in hidup gitu kan Cuma sekali disidik gitu Kalau sekali itu tidak benar penyidikannya Maka jalan keluarnya harus kepada peradilan Yang lebih tinggi, lebih tinggi Berjinjang seperti itu Jadi polisi ini kita harus hormati Dan kita harus hargai Mudah-mudahan apa yang dilakukan dia Untuk memeriksa kembali para Tersangka saat di polisi Yang sekarang sudah jadi terpidana Itu adalah untuk perbaikan ke dalam Bagus ini Nah juga Apa yang dilakukan Upaya paksa berupa penangkapan terhadap DPO Itu bagus sekali Dalam jangka waktu Tertangkap Dan mudah-mudahan benar Nah cara untuk membuktikannya benar Gampang sekali Kan ada DPO kan Dari DPO itu pasti Sarat utamanya kan ada identitas Identitas itu menyangkut nama Alias tempat tanggal lahir Doan sebagainya Termasuk bin Nama orang tua Nama bapak Nama ibu harus ada Nah cocok gak Yang ini nama bapaknya Sama Nama bapak yang di DPO Kemudian cocok gak fotonya Bagi polisi gak sulit cari fotonya Kan dia kan sudah waktu Kejadian sudah berumur dewasa kan Berarti pasti ada sudah KTP Tinggal cari di kelurahannya KTPnya ada Sidik jarinya ada Tinggal dicocokkan Kalau sidik jarinya cocok Kemudian Apa namanya Identitas lain cocok Ya berarti iya Tapi kalau misalnya Identitasnya gak cocok Otonya gak cocok Tempat tanggal lahirnya gak cocok Alamat tidak cocok Nama orang tuanya gak cocok Ya berarti bukan Hanya sama nama saja Sama nama Belum tentu Orangnya sama Saya yakin bahwa polisi Bekerja profesional Semoga Sebabnya kalau ini Salah lagi Ya ini Mudah-mudahan tidak Karena saya polisi ya Saya berdoa Mudah-mudahan tidak Kita dorong Juga kita tunggu tentunya Pihak polisi yang memberikan Keterangan resmi tentunya Atas satu DPU yang sudah tertangkap ini Tapi Prof Ini fakta-fakta yang mungkin Nanti akan diambil Dari hasil pemeriksaan ulang Terhadap tujuh terpidana ini Bisa mengantarkan kepada dua DPU lainnya Bagaimana Prof melihatnya Ya saya kira memang ini salah satu Alat bukti ya Petunjuk untuk kemudian Menangkap DPU yang lain Tetapi Tentunya yang paling utama adalah Memastikan Ini tidak salah tangkap ya Supaya itu kemudian Tidak menimbulkan polemik Dan menimbulkan ketidakadilan baru Itu yang utama menurut saya Baru kemudian dikembangkan Pada dua DPU yang lainnya Pada sisi yang lainnya adalah Ini menjadi satu momentum yang baik Bahwa upaya pencarian keadilan itu Tidak dibatas oleh waktu Atau kemudian sistem Tetapi Kemudian terus-menerus dilakukan Dan pada akhirnya Menjadi momentum yang baik juga Bagi kepolisian Untuk memperaiki kinerjanya Menjadi pelajaran yang baik Bahwa misalnya Kenapa masyarakat juga bertanya Ada delay sampai 8 tahun ini Kenapa kemudian ini terjadi gitu Padahal sudah 8 tahun yang lalu Tiga orang ditetapkan menjadi DPU Kenapa kemudian dibiarkan Ini kan misteri yang juga menarik Jadi sekali lagi Ini adalah fakta Masalahnya adalah Bagaimana perbaikan ke depan Dan pemberian keadilan Dan kepastian Bagi para pencari keadilan Baik Pak Joke Para klien Anda Sudah dimintai keterangan Dalam proses ini Pemeriksaan ulang kembali ini Saya belum dapat informasi tentang itu Karena kemarin Saya berada di Jakarta Dan sampai sekarang juga Pihak kepolisian Belum menghubungi kami Sebagai lawyernya Baik Jadi belum ada keterangan info apapun Tapi apa yang ingin disampaikan tentunya Oleh para terpidana ini Kepada pihak polisian Yang melakukan pemeriksaan ulang kembali Pak Joke Baik terima kasih Jadi sebenarnya Setelah mereka dilimpahkan Ke Polda Jabar Di tahun 2016 Di bulan Oktober Di bulan September Mereka sudah mencabut Semua keterangannya Yang diberikan di Kepolisian Resort Sirepon Kota Karena posisi mereka disitu Sudah sangat tidak berdaya Akibat pukulan Yang begitu masyib Daripada Anggota-anggota disana Yang tidak tahu Sebenarnya masalahnya Seperti apa Lalu di Polda Jabar Ketika mereka Kami dan pingin Tidak karena ada Paksaan Ya dari kami sebagai lawirnya Atau dibisikin segala macam Itu murni Karena tanya jawab Dan seluruh keterangan Yang diberikan Di hadapan polisi Ketika dicerbon itu Oleh dia dicabut Dan diganti dengan BIP yang baru Keterangan yang baru Dan mereka tidak mengenal Mereka-mereka yang DPO ini Baik Lalu nama-nama DPI Keluarnya dari mana Nah itu Itu yang menjadi pertanyaan Sebelumnya kami Tidak pernah diberitahu Nama itu Kami hanya melihat Dalam berkas perkara Ada DPO Sebenarnya bukan tiga Ada empat Ada empat Ada empat Tapi kenapa yang keluar Hanya tiga Yang dibuatkan DPO nya Hanya tiga Kenapa Yang satu kemana Dan satu ini siapa Kalau Pak Jogi Justru Sekarang kan ada informasi Tiga nih Yang tersebar Tetapi kalau kita Merujuk kepada Berkas perkara Yang saya pegang Itu ada empat Ada nama Panji satu Panji ini siapa Itu juga Menjadi misteri Tapi dalam berkas perkara itu Ada empat Ada DPO Berarti ada turunannya juga Di situ Berita cara pencarian Ada empat orang Bukan tiga Dari para terpidana Klien Dari Pak Jogi Tidak pernah mengatakan Mengenal Ataupun juga ada Tiga DPO Atau empat DPO Jangankan yang tiga Yang korban aja Tidak kenal Baik Jangankan yang korban Jadi begini Pada saat Persidangan Ada tujuh Disidangkan secara bersamaan Di luar daripada Yang di bawah umur Salah satu Dari yang tujuh ini Namanya Ripaldi Tidak kenal yang enam Yang enam ini Tidak kenal yang satu Sedangkan Ripaldi ini Ada kasus tersendiri Membawa samurai Sudah Sudah dalam penahanan Pian kepolisian Sudah tanggal 30 Jadi ini memang Peradilan yang agak lucu Saya katakan Dan kami juga Proses keras pada saat itu Ini orang Tidak kenal yang enam Ya baik Yang enam tidak kenal yang satu Tapi bisa dituduhkan Dengan pasal yang sama Baik sebentar Karena waktu kita juga terpatas Terakhir singkat saja Pak Susno Memberikan pandangan Mengenai Ada nama-nama Yang sebenarnya Tidak dikenal juga Oleh para tirpidana ini Tidak disebutkan Tapi bahkan empat Tapi berkurang satu Yang menjadi DPO ini Kenapa saya ketawa Ya lucu Lucu itu ada gunanya juga Untuk perbaikan Karena sesuatu kejadian itu Allah memberikan manfaatnya Ini kan agak Kalau kita Kalau benar Apa yang diceritakan oleh pengacara Ini sepertinya Agak sesat Peradilan ini Agak sesat Nah Inilah yang perlu kita perbaiki Bukan kita ini Menjelek-jelekkan institusi Ya tiap institusi pasti ada Kekeliruannya Ini Aneh Nah kenapa Jaksa bisa membuat dakwaan Membuat tuntutan Kepada orang yang seperti ini Tidak saling kenal Kalau benar yang ini tadi ya Kemudian Bisa menjatuhkan hukuman Kasus yang bawa samurai itu Ternyata ditahan Sebelum peristiwa Sudah peristiwa Tapi tanggal 30 dia Tanggal 30 Nah ini kan agak-agak lain Perkara yang lain Tetap kita serahkan aja Kepada Atasannya Markas besar kepolisian Untuk ini diperbaiki Saya tidak bisa memberikan penilaian Bahwa ini salah Ini benar Karena saya kan Baru terima keterangan sepihak ini Oke Makanya saya beri catatan Kalau benar Apa yang dinyatakan ini Maka ini Peradilan kita Dalam keadaan Tidak baik-baik saja Perlu diperbaiki Anggota komisi 3 Harus segera turun tangan Baik-baik Kita sudah dapatkan keterangan Terima kasih juga dari Pak Jogi Pak Jogi terima kasih Sudah hadir memberikan keterangan Prof juga terima kasih Prof juga terima kasih Sudah memberikan catatan-catatan Mengenai manajemen penyidikan Dari kasus ini